Intro Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nidita Dhaniswara Saya Nadia Aisyah Putri Kami bagian dari jurusan otomatisasi dan tetap lelah perkantoran atau OTKB di SMK Krian 2 Di video kali ini kita akan bagikan tips ke kalian bagaimana cara untuk menyimpan dokumen Selamat datang di OTKB Silahkan masuk Sebelum masuk ke dalam pembahasan Kalian harus mengetahui apa saja sih macam-macam dari dokumen itu Macam-macam dari dokumen yaitu Ada dua macam seperti dokumen pribadi contohnya adalah ijazah, waktu kelahiran, dan piagam Untuk dokumen yang ada contohnya seperti surat jalan, bukti pembayaran SBP, kuitansi, dan sebagainya Yang kedua kalian harus menyimpan dokumen-dokumen tersebut dalam sebuah tempat dan memberikan tanda Tempat yang dimaksud adalah seperti map Map memiliki banyak sekali macam Contohnya ada map snail header, stopmap folio, hanging folder, ordner, dan box file Yang pertama ada map snail header Map snail header merupakan map yang di tengahnya ada pengaitnya Map ini berfungsi untuk menyimpan dokumen yang masih aktif dan dokumen tersebut telah dilubangi dengan laborator Yang kedua ada stopmap folio, stopmap folio merupakan map yang hanya berupa lembaran daun penutup dan daun depannya Map ini berfungsi untuk menyimpan dokumen yang masih aktif dan dokumen tersebut tidak perlu diperforator atau dilubangi Yang ketiga ada box file Box file ini berguna untuk menyimpan buku-buku pelajaran kalian Yang keempat ada map partner Map partner ini hampir sama dengan map snail header Biasanya digunakan untuk menyimpan file-file atau dokumen yang sudah tidak aktif lagi Yang kelima ada map hanging folder Map hanging folder ini biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen atau file yang ada di kantoran atau rumahan saja Dari beberapa macam map tersebut tadi, kalian bisa memilih mana map yang harus kalian pakai dan yang kalian butuhkan Kita disini menggunakan map snail header dan owner sebagai contoh Yang pertama, kita menggunakan map snail header Cara memasukkan kertas ke dalam map snail header dengan cara kita harus melubangi kertas terlebih dahulu dengan perforator Langkah pertama, kita membagi dua bagian kertas tersebut menjadi dua Lalu beri tanda di ujung kertasnya Setelah ada lipatan seperti ini, masukkan ke dalam perforator dan paskan dengan tanda panah yang di perforator lalu tekan Setelah terlebih dahulu, kita masukkan kertas tersebut ke dalam map snail header Buka terlebih dahulu pengait di map snail header Lalu masukkan file Setelah file masuk, kita tutup kembali Sudah selesai Lalu yang kedua, kita menggunakan ortner Untuk memasukkan kertas ke dalam map ortner, caranya hampir sama dengan kita memasukkan kertas ke dalam map snail header Di sini, saya sudah menggunakan contoh kertas yang sudah dilubangi atau sudah di perforator Langkah pertama, kita buka map ortner Lalu kita kaitkan seperti ini Jika sudah terbuka, kita masukkan dokumen atau file yang sudah dilubangi atau di perforator Jika sudah, kita kaitkan lagi Dan kita tutup Untuk langkah selanjutnya, kita memasukkan map snail header ke dalam box file Untuk penggunaan hanging folder, kita cukup memasukkan dokumen ke dalam map Lalu kita masukkan ke dalam filing kabinet Gimana? Mudah kan? Semudah kalian daftar di SMK Keran 2 loh Pendaftarannya masih dibuka Dari hari Senin sampai Sabtu Jam 8 sampai 11 siang Pendaftaran online, linknya ada di bawah sini ya Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian Subscribe channel youtube SMK Keran 2 Follow at SMK Keran 2 dan at UTKP SMK Jangan lupa pantengin asik ya di episode selanjutnya Aku suka ilmu kejuruan Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi